Intro Bapak ibu, saudara, saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih salam, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, gereja memperingati Santo Ignatius dari Antioquia, Uskup dan Pujanggah gereja. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Permanungan kita diambil dari Inji Lukas, bab 11 ayat 47 sampai 54. Bunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka, nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu, akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah habil sampai kepada darah zakaria yang telah dibunuh di antara mesbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Jelakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Dalam Injil hari ini, Yesus mengecam dan mengutuk kepalsuan dan kemunafikan orang-orang Farisi dan para alih Taurat. Yesus mengatakan, celakalah kalian sebab kalian membangun makam bagi para nabi. Padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Ia mengecam dan mengutuk sebab seharusnya mereka menjadi contoh, menjadi panutan, teladan, tapi justru mereka yang seringkali tidak melakukan. Rupanya kejamanan Yesus hari ini tidak hanya diarahkan pada kaum Farisi, para alih Taurat, tapi bagi saya diarahkan juga untuk kita, umat beriman di zaman ini. Sebab seringkali kita juga berkompromi dengan kejahatan, dengan ketidakbenaran, dengan ketidakadilan, dengan kepalsuan. Bahkan kita merasa nyaman, bahagia dengan semua ketidakbenaran itu. Maka Sabda Yesus hari ini mengajak kita untuk memperbaharui diri kita, membangun semangat tobat, memperbaiki sikap dan cara hidup kita. Kita diharapkan untuk berani menolak ketidakbenaran, ketidakadilan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh berkompromi dengan kejahatan. Memang tidak mudah, banyak dari kita yang berkompromi pada hal-hal yang tidak benar, bahkan merasa nyaman dengan ketidakbenaran itu. Malah kejujuran, kebenaran, keadilan dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Orang merasa risih dengan hal itu, merasa tidak damai dengan hal itu. Kenapa-kenapa ketidakadilan terbiasa, membiarkan ketidakbenaran merasuk hidupnya. Maka butuh keberhanian dan kesiapan kita untuk menghidupi cara hidup Yesus. Mungkin akan ditolak, dianggap aneh dan segala macamnya, tapi itulah panggilan hidup kita sebagai murid Yesus. Kita memilih menjadi murid Kristus, itu berarti kita memilih untuk menghidupi cara hidup Yesus. Memberikan kesaksian tentang kebaikan-kebaikan Yesus dalam kehidupan kita. Ingat kita tidak hanya sebagai orang Katolik, tapi kita adalah perpanjangan tangan Yesus dalam kehidupan kita. Kita adalah saksi-saksi Kristus. Maka hiduplah benar, hiduplah baik, seperti apa yang dihajarkan Yesus. Supaya kesaksian kita sungguh-sungguh memberikan pengharapan bagi banyak orang. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doga Kudus Nasaret, doakanlah kami. Amin. Berkah Dalam. Terima kasih. Terima kasih.